Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Formasi guru sekolah dasar atau guru kelas atau guru SD Bagi teman-teman yang baru-baru bergabung Jangan lupa subscribe channel ini Guna untuk mendukung kemajuan channel ini Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa Punyikan loncengnya untuk mendapatkan update baru Oke, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas materi ilmu pengetahuan alam Bagi teman-teman yang belum sempat nonton video sebelum-sebelumnya Silahkan lihat pada kolom deskripsi Karena disana banyak sekali video-video yang dapat ditonton Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama Soal nomor 1 Monosodium glutamat, aspartam, dan natrium penjewat secara berturut-turut adalah A. Penyedap, pemanis, dan pengawet makanan B. Penyedap, pengawet, dan pemanis makanan C. Pengawet, pemanis, dan penyedap makanan D. Pengawet, penyedap, dan pemanis makanan Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Penyedap, pemanis, dan pengawet makanan Monosodium glutamat atau MSG berfungsi sebagai penguat rasa Sehingga olahan makanan memiliki rasa yang kurih atau umami Aspartam biasanya banyak digunakan sebagai pemanis dalam makanan dan minuman cepat saji Atau digunakan juga sebagai pengganti gula dalam makanan dan minuman yang rendah kalori seperti soda diet Selain pada makanan, aspartam juga biasa ditemukan di beberapa obat untuk memberikan kita rasa manis Dalam industri makanan, natrium benzoat digunakan untuk mencegah pembusukan dari bakteri-bakteri pembahaya Ragi dan jamur Natrium benzoat juga membantu menjaga kesegaran makanan dan memperlambat atau mencegah perubahan warna, rasa, pH, dan tekstur Ini lanjutan pembahasannya Rumus kimia MSG C5H8NO4NA Dampak negatif tersebut diantaranya adalah Chinese restoran sindrom, kerusakan sel saraf, asma, obesitas, dan kegemukan, sakit kepala, dan hipertensi, kerusakan sel, serta kerusakan ginjal, dan depresi Hal tersebut tentunya dapat mengganggu serta menghambat kerja pada anak Rumus kimia aslam glutamat C5H9NO4 Asam glutamat C5H9NO4 merupakan asam amino yang paling banyak ditemui di alam Asam glutamat secara alami diproduksi dalam tubuh manusia Dan berikatan dengan asam amino yang membentuk struktur protein Rumus kimia asam benzoat C7H5NAO2 Dalam industri makanan, natrium benzoat digunakan untuk mencegah pembusukan dari bakteri bahaya, ragi, dan jamur Natrium benzoat juga membantu menjaga kesegaran makanan Dan memperlambat atau mencegah perubahan warna, rasa, pH, dan tekstur Oke, soal nomor 2 Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon atau 2,5 detik Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan bersepeda anak adalah Tt. meter per detik A, 2,0 B, 5,0 C, 7,5 D, 12,5 Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A, 2,0 Ada pun rumus percepatan, kecepatan adalah V Sama dengan S per T dengan keterangan sebagai berikut V adalah kecepatan atau pelajuan meter per sekon Sedangkan S adalah jarak perpindahan T adalah waktu Dari soal didapat S atau jaraknya 5 meter T atau waktunya adalah 2,5 sekon Ditanya adalah kecepatan atau V Maka V sama dengan S per T V sama dengan 5 per 2,5 V sama dengan 2 Jadi V sama dengan 2 meter per sekon Jawabannya adalah A, 2,0 meter per sekon Ini rumusnya seperti ini Jika yang dicari kecepatan adalah V sama dengan S per T Jika dicari jarak adalah S, V dikali T Jika dicari waktu adalah T Sama dengan jarak perkecepatan Rumus kecepatan rata-rata adalah V sama dengan jumlah S dikali D Dibagi jumlah T Soal nomor 3 Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang Berupa perubahan kadar air Di dalam sel sehingga terjadi Pengerutan yang tidak merata Disebut gerak A, Nasti B, Esionom C, Tropisme D, Hikroskopis Dari keempat pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah D, Hikroskopis Dapat 3 gerak pada tumbuhan Yaitu gerak Endonom Gerak Hikroskopis Dan gerak Esionom Gerak Endonom adalah Gerakan tumbuhan Yang dipengaruhi oleh rangsangan Berasal dari dalam tumbuhan Pada gerak Endonom Dibagi menjadi 2 Yaitu Endonom Mutasi Merupakan gerak spontan Gerak aliran sitoplasma Pada tanaman Air Hidrilia Vertilita Gerak Hikroskopis Adanya gerak Dari bagian tumbuhan Yang terjadi Karena adanya perubahan Kadar air Pada tumbuhan Secara konstan Gerak Nasti Sesnoat Nasti Atau Digmonasti Yaitu gerak Nasti Yang rangsangannya Berupa sentuhan Contohnya Daun putri malu Yang menutup Jika disentuh Nik Nasti Yaitu gerak Nasti Yang rangsangannya Berupa suasana gelap Sehingga disebut gerak tidur Contohnya Daun petai Cina Dan daun kupu-kupu Yang menutup pada malam Pada waktu malam Tesmo Nasti Yaitu Gerak Nasti Pada tumbuhan Akibat adanya Rangsangan suhu Biasanya ditemukan Pada bunga tulip Yang akan Mengkar Jika suhu lingkungan Sekitarnya Sesuai Foto Nasti Yaitu Gerak Nasti Pada tumbuhan Yang disebabkan Adanya rangsangan Cahaya matahari Contohnya Gerak mekar Bunga pada pukul 4 Yang mana Bunga akan mekar Saat sore hari Dan menutup Pada esok harinya Gerak kompleks Yaitu Gerak Nasti Yang disebabkan oleh Beberapa faktor Sekaligus Rangsangan tersebut Dapat berupa Cahaya matahari Suhu Air Dan bahan kimia Contohnya Gerak membuka Dan menutupnya Stomata Soal nomor 4 Berikut ini Contoh Gerak benda Satu Bola dilimpar Vertikal ke atas Dua Bola mengelinding Di atas pasir Tiga Bola jatuh Di atas Jatuh bebas Ke bumi Empat Bola mengelinding Di puncak bukit Ke lembah Gerak lurus Berubah Beraturan Di percepat Gerak lurus Berubah Beraturan Di percepat Pada contoh Gerak tersebut Ditunjukkan Jadi disini Yang bertanya adalah Gerak lurus Beraturan Gerak lurus Berubah Beraturan Di percepat Adalah Nomor A1 Dan 2 B1 Dan 3 C2 Dan 3 D3 Dan 4 Dari keempat Pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat Adalah D 3 Dan 4 Bola jatuh Bebas ke bumi Dan bola mengeliling Dari puncak bukit Ke lembah Soal Nomor 5 Fungsi pada sistem rangka Antara lain Melindungi Organ internal Pada tubuh manusia Tulang melindungi Jantung Dan paru-paru Serta otak Betul Turut Adalah Titik-titik A Fungsi tulang belakang Dan tulang rusuk B Tulang rusuk Dan tulang tengkorak C Tulang tengkorak Dan tulang rusuk D Tulang belakang Dan tulang tengkorak Dari keempat Pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat Adalah D Tulang belakang Dan tulang tengkorak Fungsi tulang rusuk Melindungi Utama Paling utama Adalah Melindungi Rongga dada Organ dalamnya Seperti jantung Paru-paru Trachea Kerongkongan Dan Serta Diafragma Beberapa organ Di dalam perut Seperti hati Limfa Juga Ditutupi Oleh tulang rusuk Tulang tengkorak Punya fungsi Yang sangat penting Yaitu Melindungi otak Dari benturan Selain itu Berbagai jenis tulang Yang dapat Di bagian Dari tulang tengkorak Juga Punya Fungsi Masing-masing Termasuk Membentuk Struktur wajah Fungsi tulang belakang Yaitu Adalah Menopang tubuh Mendukung gerak Tubuh Dan melindungi Tulang sum-sum Jadi Jawaban yang Paling tepat Adalah B Atau C Tulang rusuk Dan tulang tengkorak Bukan yang D Maaf Ini ada kesalahan Jadi Jawabannya adalah Tulang rusuk Dan tulang tengkorak Soal nomor 6 Pada saat Di dalam air Di dalam air Ikan Memanfaatkan Bentuk tubuhnya Yang unik Agar dapat Berenang Salah satunya Salah satu Contohnya adalah Tidak-tidak A Ikan hidup Yang hidup Di terumbu karang Bergerak dengan sirip Pasangan Dan sirip Ekornya B Ikan memiliki Susuran otot Dan tulang belakang Yang kaku Untuk mendorong Ekor Ikan di dalam air C Ikan sering mengeluarkan air Saat berenang Dan digunakan Untuk gerakan naik turun D Sebagian besar Ikan menggunakan Gerak tubuh Ke kanan dan ke kiri Dan sirip ekornya Untuk menghasilkan Gaya dorong ke depan Dari keempat Pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah D Sebagian besar Ikan menggunakan Gerak tubuh Ke kanan dan ke kiri Dan sirip ekornya Digunakan Untuk menghasilkan Gaya dorong ke depan Ini adalah Gambar ikan Pembahasannya Bentuk tubuh Bulat memanjang Seperti tali Serangkaian tulang Berbentuk cincin Mulut panjang Berbentuk tulang tabung Sedangkan sirip ekornya Berbentuk seperti kipas Atau Bulang meroncing Ikan bergerak Untuk menggunakan sirip Sirip berfungsi untuk Mendukung pergerakan ikan Dalam air Tubuh ikan memiliki Bagian khusus Berupa sirip Pada bagian ekor Mendukung ikan Bergerak maju Dengan cepat Sementara sirip punggung Menjaga ikan Tetap lurus Saat bergerak maju Ikan memiliki Kelembung renang Jalan tubuhnya Berguna untuk Mengatur gerak Naik turun Ikan memiliki Susunan otot Dan tulang belakang Yang fleksibel Untuk mendukung Gerakan ekornya Di dalam air Soal nomor Tujuh Darah yang paling banyak Mengandung O2 atau oksigen Adalah darah Yang mengalir Dari titik-titik A Bilik Kanan Ke paru-paru B Jaringan Tubuh Ke serambi Kanan Jantung C Paru-paru Ke serambi Kiri Jantung D Serambi Kepilik Dari keempat Pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat Adalah B Jaringan Tubuh Ke serambi Kanan Jantung Sistem peredaran Darah Juga Disebut sebagai Sistem Kardiovaskular Sistem ini Adalah bagian Dari kinerja Jantung Dan jaringan Pembuluh Darah Tugas Utamanya Adalah Mengedarkan Oksigen Dan nutrisi Keseluruh Sel Dan jaringan Tubuh Sistem Peredaran Darah Besar Darah yang Banyak Mengandung Oksigen Mengalir Dari Bilik Kiri Ke Jantung Keseluruh Tubuh Kecuali Paru-paru Melalui Arteri Besar Atau Aorta Organ-organ Pada Sistem Peredaran Darah Manusia Setelah Mengetahui Pengertian Dari Sistem Peredaran Darah Dan Darah Itu Sendiri Berikut Organ-organ Yang terlibat Dalam Peredaran Darah Manusia Jantung Pembuluh Pembuluh Darah Dan Sistem Peredaran Darah Jantung Merupakan Bagian Tubuh Manusia Yang Terletak Dalam Rongga Dada Sebelah Kiri Di Atas Diafragma Jantung Sendiri Memiliki Fungsi Sebagai Alat Memompat Darah Jantung Mempunyai Empat Ruang Yang Terbagi Sempurna Yaitu Dua Serambi Dan Dua Bilik Pembuluh Darah Selain Jantung Untuk Memompat Darah Diperlukan Juga Pembuluh Darah Yang Mengedarkan Darah Keseluruh Tubuh Terdapat Tiga Macam Pembuluh Darah Yaitu Arteri Vena Dan Kapiler Ini Adalah Gambar Sistem Peredaran Darah Pembuluh Nadi Atau Arteri Pembuluh Darah Yang Membawa Darah Keluar Dari Jantung Atau Yang Arah Nya Meninggalkan Jantung Disebut Dengan Pembuluh Darah Nadi Atau Arteri Pembuluh Balik Atau Vena Pembuluh Darah Yang Membawa Darah Ke Jantung Disebut Juga Dengan Pembuluh Vena Atau Pembuluh Balik Pembuluh Kapiler Pembuluh Darah Berukuran Kecil Sebagai Perpanjangan Arteri Dan Vena Disebut Juga Dengan Kapiler Dinding Sel Pembuluh Ini Bersifat Permeable Alias Dapat Ditembus Partikel Partikel Sehingga Cairan Tubuh Yang Dan Jat Jat Terlarut Dapat Keluar Masuk Melalui Dinding Sel Sel Yang Hanya Berupa Sel 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 Macem Sistem Peredaran Darah Arteri Vena Dan Kapiler Bekerjasama Mengendarkan Darah Berdasarkan Peredaran Darah Sistem Peredaran Darah Manusia Dibedakan Menjadi Dua Macem Yaitu Peredaran Darah Kecil Dan Peredaran Darah Besar Sistem Peredaran Darah Kecil Sistem Peredaran Darah Ini Mengelarikan Darah Dari Jantung Ke Paru Paru Dan Kembali Ke Jantung Darah Yang Kaya Karbon Dioxida Dari Bilik Kanan Dialirkan Ke Paru Paru Melalui Arteri Palmonalis Ke Paru Paru Di Bagian Alveolus Darah Tersebut Bertukar Dengan Darah Yang Kaya Akan Oksigen Pada Pembuluh Balik Paru Paru Atau Vena Palmonus Ke Jantung Melalui Serambi Kiri Sistem Peredaran Darah Besar Sistem Peredaran Darah Ini Mengalirkan Darah Yang Kaya Oksigen Dari Bilik Kiri Bilik Ventrikel Kiri Jantung Lalu Diadarkan Ke Seluruh Jaringan Tubuh Jantung Bilik Kiri Ke Aorta Kepembuluh Nadi Kepembuluh Kapiler Harga Pembuluh Balik Atas Dan Pembuluh Balik Bawah Jantung Melalui Serambi Kanan Soal Nomor Delapan Berikut ini Merupakan teknologi Yang Terinspirasi Dari Proses Photopeat Sintesis Yang Terjadi Pada Dalam Daun Adalah Titik A Panel Surya B Alat Pemurnian Air C Light Dependent Resistor D Lapisan Pengilat Cat Mobil Dari Keempat Pilihan Tersebut Jawaban Yang Paling Tepat Adalah A Panel Surya Jadi Seperti Ini Gambarnya Adalah Panel Surya Dan Lampu Cahaya Matahari Elektroda Depan Negatif Lapisan Pemantul Cahaya Silikon Tipe N Atau Negatif Silikon Tipe P Atau Positif Disini Ada Elektroda Belakang Atau Bersifat Positif Disini Elektroda Depan Bersifat Bersifat Negatif Jadi Akan Ketemukan Ketemu Arus Listrik Panel Surya Umumnya Sel Surya Terdiri Dari Lapisan Silikon Yang Bersifat Semi Konduktor Metal Anti Reflektif Dan Strip Konduktor Metal Jadi Gambarnya Seperti Ini Macam Macam Alat Pencernih Air Filtrasi Sedimen Filtrasi Karbon Aktif Filtrasi Karbon Aktif Granular Filtrasi Reserve Osmosis Filtrasi Air Suling Soal Nomor Sembilan Ciri-ciri Perubahan Sekunder Pada Perempuan Adalah Sebagai Berikut Kecuali A Pinggul Membesar B Kulit Menjadi Halus C Tumbuh Jakun D Tumbuh Rabut Pada Kemaluan Dari Kemal Pilihan Tersebut Jawaban Yang Paling Tepat Adalah C C Tumbuh Jadi Ciri-ciri Perempuan Sekunder Pada Perempuan Kecuali Tumbuh Jakun Ciri-ciri Kelamin Primer Ciri-ciri Primer Pada Perempuan Adalah Menstruasi Dimana Pada Awalnya Mulai Diproduksi Sel telur Sel ini Dihasilkan Oleh Organ Kelamin Yang disebut Indung Telur Atau Ovarium Alat Reproduksi Pada Perempuan Terdiri Dari Ovarium Tuba Falopi Uterus Dan Lubang Kemaluan Ciri-ciri Perubahan Sekunder Perubahan Sekunder Merupakan Perubahan Pada Fisik Yang Tampak Dari Luar Adapun Ciri-ciri Perubahan Sekunder Yang Dialami Perempuan Antara Lain Yaitu Satu Payudara Mulai Terbentuk Pada Usia 10 Tahun Dan Tumbuh Berukuran Tumbuh Ukurannya Seiring Bertambahnya Usia 2 Menstruasi Yang Terjadi Setiap Satu Bulan Sekali 3 Pinggul Membesar Tubuh Mulai Membentuk Dan Bagian Sebagian Tubuh Perempuan Akan Menjadi Kemuk 4 Timbulnya Bau Badan Dan Cerawat Yang Diakibatkan Hormon 5 Biasanya Kulit Akan Lebih Berminyak 6 Tumbuhnya Rambut Halus Pada Ketiak Dan Organ Kemaluan Soal Nomor Sepuluh Benda Bergerak Dengan Lintasan Lurus Dan Kecepatannya Tetap Disebut A Gerak Lurus Beraturan B Gerak Dipercepat Beraturan C Gerak Lurus Tidak Beraturan D Gerak Diperlambat Beraturan Dari Keempat Pilihan Tersebut Jawaban Yang Paling Tepat Adalah A Gerak Lurus Beraturan Karena Bendanya Bergerak Dengan Lintasan Lurus Dan Kecepatan Tetap Jadi Gerak Lurus Beraturan Gerak Lurus Beraturan Atau GLP Merupakan Gerak Lurus Yang Mempunyai Kecepatan Tetap Disebabkan Tidak Adanya Percepatan Atau Kecepatan Percepatan Yang Berkerja Pada Objek Jadi Nilai Percepatannya Adalah 0 A Sama Dengan 0 Gerak Gerak Lurus Berubah Beraturan Di Percepat Adalah Gerak Lurus Suatu Objek Dimana Gerak Suatu Benda Yang Kecepatannya Adalah V Dipercepat Dalam Setiap Detik Dalam Suatu Lintasan Atau Gerak Lurus Yang Kecepatannya Makin Lama Semakin Besar Gerak Lurus Tidak Beraturan Adalah Gerak Yang Gerak Lurus Tetapi Kecepatannya Berbeda Atau Dengan Kata Lain Berbanding Terbalik Gerak Lurus Berubah Beraturan D Berlambat Gerak Lurus Yaitu Objek Dimana Gerak Suatu Benda Yang Kecepatannya Adalah V D Berlambat Dalam Setiap Detik Dalam Suatu Lintasan Lurus Dan Gerak Lurus Yang Kecepatannya Makin Lama Makin Kecil Soal Nomor 11 Faktor Yang Membentuk Keinega Ragaman Adalah A Genetik B Kromosom C Genetik Dan Lingkungan D Perilaku Dari Keempat Pilihan Tersebut Jawaban Yang Paling Tepat Adalah C Genetik Dan Lingkungan Keanekaragaman Keanekaragaman Hayati Merupakan Islah Yang Digunakan Untuk Keanekaragaman Sumber Daya Alam Meliputi Jumlah Maupun Frekuensi Dari Ekosistem Spesies Maupun Gen Di Suatu Tempat Pada Dasarnya Keanekaragaman Melukiskan Keadaan Yang Bermacam-macam Terhadap Suatu Benda Yang Terjadi Akibat Adanya Perbedaan Dalam Hal Ukuran Bentuk Tekstur Maupun Jumlah Ada Dua Faktor Penyebab Keanekaragaman Hayati Yaitu Faktor Genetik Dan Faktor Dari Luar Faktor Genetik Bersifat Relatif Dan Relatif Konstan Atau Stabil Pengaruhnya Terhadap Morfologi Organisme Sebaliknya Faktor Dari Luar Relatif Labil Pengaruhnya Terhadap Morfologi Organisme Secara Umum Keanekaragaman Genetik Dari Suatu Populasi Dapat Terjadi Karena Adanya Mutasi Rekombinasi Atau Migrasi Gen Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Keanekaragaman Genetik Juga Dipengaruhi Oleh Perkawinan Antara Jantan Dan Betina Soal Nomor 12 Dua Individu Dalam Satu Jenis Memiliki Faktor Genetik Yang Sama Tetapi Memiliki Fenotip Yang Berbeda Hal Ini Dapat Disebabkan Oleh Titik A Lingkungan B Makanan C Keturunan D Reproduksi Dari Keempat Pilihan Tersebut Jawaban Yang Paling Tepat Adalah A Lingkungan Jadi Dua Individu Dalam Suatu Jenis Mempunyai Faktor Genetik Yang Sama Penampilannya Mungkin Berbeda Ini Disebabkan Oleh Lingkungan Fenotip Dipengaruhi Oleh Internal Yaitu Gen Dan Faktor Luar Lingkungan Lingkungan Menyebabkan Perubahan Pada Individu Karena Memiliki Sifat Adaptasi Soal Nomor 13 Umur Pohon Dapat Dilihat Dari Garis Garis Yang Menunjukkan Hasil Kegiatan Dari Suatu Masa Pertumbuhan Garis Garis Itu Disebut Titik A Silem B Folagen Velogen C Parenkin Kayu D Lingkaran Kayu Dari Keempat Pilihan Tersebut Jawaban Yang Paling Tepat Adalah D Lingkaran Kayu Lingkaran Tahun Lingkaran Tahun Merupakan Lingkaran Pertumbuhan Yang Ada Pada Batang Pohon Setiap Tahun Lingkaran Tahun Ini Akan Berkembang Dan Membentuk Lingkaran Baru Oleh Karena Itu Lingkaran Tahun Ini Dapat Dijadikan Salah Satu Cara Untuk Memperkirakan Usia Sebuah Pohon Parenkim Parenkim Kayu Merupakan Sel Sel Hidup Yang Terdapat Di Dalam Kayu Global Yang Berfungsi Untuk Menyimpan Makanan Cadangan Serta Sebagai Sebagian Sel Sebagai Pengangkutan Dalam Bentuk Yang Pendek Jenis-jenis Parenkim Kayu Terdiri Dari Tiga Yaitu Parenkim Jari-jari Parenkin Longitudinal Dan Parenkim Epita Kambium Gabus Atau Velogen Adalah Jaringan Yang Ditemukan Oleh Banyak Tumbuhan Yang Berpembuluh Sebagai Bagian Dari Epidermis Ini Salah Satu Dari Banyak Lapisan Kulit Kayu Antara Gabus Dan Phloem Primer Silem Adalah Jaringan Pengangkut Tumbuhan Yang Berfungsi Untuk Mengangkut Air Dan Garam Mineral Dari Akar Menuju Daun Umumnya Silam Tersusun Dari Sel Mati Dan Dinding Tebal Dari Bahan Lignin Soal Nomor 14 Kelompok Yang Merupakan Tingkat Keanekan Ragaman Jenis Adalah A Kelapa Hijau Kelapa Hibrida Kelapa Gading B Kelapa Jeruk Mangga D Mangga Harum Manis Mangga Gedong Dan Mangga Golek D Salak Pondoh Salak Bali Dan Salak Condet Dari Keempat Pilihan Tersebut Jawaban Yang Paling Tepat Adalah C Mangga Rumani Mangga Gedong Dan Mangga Golek Secara Garis Besar Keaneka Ragaman Hayati Dibagi Menjadi Tiga Tingkat Yaitu Keaneka Ragaman Gel Keaneka Ragaman Jens Spesies Dan Keaneka Ragaman Ekosistem Keaneka Ragaman Tingkat Jenis Merupakan Variasi Terdapat Pada Makhluk Hidup Atau Spesies Dari Satu Family Contohnya Keluarga Polong-polongan Seperti Kacang Tanah Kacang Buncis Dan Kacang Hijau Maupun Kacang Kapri Keluarga Mangga Mangga Harum Manis Mangga Gedong Dan Mangga Golek Soal Nomor 15 Ekosistem Darat Dengan Ciri-ciri Curah Hujan Rendah Evaporasi Tinggi Flora Berdaun Kecil Dan Berbentuk Jarum Fauna Berupa Reptil Maka Bioma Tersebut Adalah Titik A Hutan B Gunung C Gurun D Sabana Dari Ke Empat Pilihan Tersebut Jawaban Yang Paling Tepat Adalah D C Gurun Jadi Adalah Bioma Gurun Ciri-ciri Ekosistem Hutan Adalah Vegetasi Pohon Keras Yang beragam Mulai Dari Tingkat Rendah Hingga Tingkat Tinggi Semua Vegetasi Tumbuhan Baik Tumbuh Dengan Baik Karena Hutan Memiliki Tanah Yang Kaya Akan Humus Ekosistem Hutan Memiliki Beberapa Jenis Antaranya Ada Taiga Dan Hutan Tropis Ciri-ciri Ekosistem Gurun Curah Hujan Amat Kecil Kurang dari 250 mm Per tahun Intensitas Matahari Amat Sangat Tinggi Kondisi Tanah Tergorong Tandu Sehingga Tidak Dapat Menyiram Air Suhu Udara Sangat Ekstrim Di Siang Di siang Hari Dapat Mencapai 60 Celsius Dan Malam Hari Sekitar 0 Derajat Celsius Ciri-ciri Ekosistem Sabana Memiliki Dua musim Yang bertolak Belagang Yaitu Musim Komarau Yang Kering Dan Musim Hujan Yang Basah Jenis Floranya Didominasi Rorumputan Hewan Yang Tinggal Disana Berupa Sabana Mampu Menyangat Air Suhu Dan Cenderung Panas Sepanjang Tahun Bioma Hutan Hujan Tropis Merupakan Hutan Hujan Tropis Merupakan Bioma Vegetasi Flora Dan Fauna Yang Paling Variatif Tanah Subur Dan Biasanya Sering Dikategorikan Sebagai Hutan Belantara Yang Banyak Hewan Anehnya Meskipun Jumlahnya Sangat Sedikit Hutan Hujan Tropis Hanya Menutupi 2% Dari Seluruh Permukaan Bumi Tetapi 50% Hewan Dan Tumpuhannya Ada di Bumi Hidup Di Sana Berekam Jenis Hewan Tumbuhan Yang Ada Di Sana Bioma Hutan Gugur Hutan Gugur Merupakan Hutan Yang Mengalami Empat Musim Yaitu Musim Panas Dingin Semih Gugur Salah Salah Satu Ciri Ciri Khas Dari Bioma Ini Adalah Kebiasaannya Pepohonan Pepohonan Di Hutan Gugur Dan Akan Meranggas Atau Menguburkan Daunnya Pada Saat Saat Tertentu Bioma Taiga Selanjutnya Bioma Taiga Taiga Berasal Dari Bahasa Rusia Yang Berarti Hutan Taiga Hutan Bukan Sembarang Hutan Taiga Adalah Jenis Hutan Yang Terdiri Dari Spesies Dan Daunnya Menyerupai Jarum Bioma Padang Rumput Secara Umum Padang Rumput Juga Bisa Disebut Sebagai Stepa Curah Hujan Di Padang Rumput Tergolong Lebih Rendah Dibanding Taiga 200-500 Millimeter Pertahun Kondisi Tanah Yang Mempunyai Porositas Tinggi Membuat Tanaman Sulit Mendapatkan Air Bioma Sabana Sabana Merupakan Bioma Yang Dipenuhi Semak Belukar Dan Pohon Daerah Tergorong Panas Sepanjang Tahun Dengan Curah Hujan 900-1500 Pertahun Bioma Gurun Seperti Yang Kita Ketahui Bioma Gurun Adalah Yang Sangat Kering Gurun Sangat Kering Karena Curah Hujannya Di Bawah 250 Millimeter Tahun Uniknya Gurun Jendrung Punya Cuaca Yang Ekstrim Sangat Panas Di Siang Hari Tetapi Sangat Dingin Di Malam Hari Kelembapan Di Daerah Gurun Sangat Rendah Dan Tanah Sangat Tandus Karena Tidak Bisa Menyimpan Air Bioma Tundra Bioma Tundra Adalah Bioma Yang Paling Berbeda Dibandingkan 6 Bioma Lainya Tundra Berasal Dari Kata Finlandia Yaitu Tunturi Yang Berarti Daratan Tanpa Pohon Di Tundra Tidak Pohon Sama Sekali Karena Tundra Terletak Di Lingkaran Artik Dan Greenland Yaitu Belahan Bumi Utara Yang Dingin Sekali Soal Nomor 16 Berikut Ini Bagian Bagian Akar Yang Dilalui Air Oleh Air Tanah Secara Berturut A Epidermis Rambut Akar Parenkim Endodermis Silem Akar B Epidermis Rambut Akar Endodermis Parenkim Silem Akar C Epidermis Rambut Akar Kambium Parenkim Silem D Kulit Kambium Endodermis Silem Akar Dari Keempat Pilihan Tersebut Jawaban Yang Paling Tepat Adalah A Epidermis Rambut Akar Parenkim Endodermis Silem Akar Ini Gambarnya Akar Rambut Akar Epidermis Kontek Endodermis Dan Akar Air Dari Tanah Diserap Melalui Jaringan Tumbuhan Dengan Berikut Pertama Melalui Jaringan Epidermis Rambut Akar Selanjutnya Soal Nomor 17 Tindakan Manusia Berikut Menurunkan Keanekaragaman Hayati Kecuali A Penggunaan Pestisida B Perubahan Tipe Pertumbuhan C Pencemaran Lingkungan D Pembuatan Hutan Konservasi Dari Keempat Pilihan Tersebut Jawaban Yang Paling Tepat Adalah D Pembuatan Hutan Konservasi Ada Beberapa Cara Yang Dapat Dilakukan Manusia Untuk Melaras Tarikan Keanekaragaman Hayati Yaitu Dengan Reboisasi Yaitu Reboisasi Terbang Pilih Mengendalian Hema Dan Penjeg Pelestarian Alam Reboisasi Adalah Pemulihan Lahan Yang Rusak Dengan Cara Menanam Kembali Pohon Mengembali Tanaman Atau Pohon Pohon Yang Terdapat Di Wilayah Tersebut Beberapa Tindakan Manusia Yang Dapat Merusak Atau Menurunkan Keanekaragaman Yaitu Penggunaan Pestisida Perubahan Tipe Tanaman Pencemaran Lingkungan Dan Penembangan Contoh Gambar Penembangan Hutan Secara Liar Soal Nomor 18 Jenis-jenis Fauna Langkah Berikut Ini Yang Berasal Dari Papua Adalah A Banteng B Orang Hutan J.K.J. Sumatera D.Candrawasi Dari keempat Pilihan tersebut Jawaban yang Paling tepat Adalah D.Candrawasi Hewan Langkah Dan Asli Papua Satu Burung Mambruk Selain Burung Candrawasi Papua Juga Terdapat Rumah Burung Mambruk Cantinya Termasuk Burung Mambruk Dingiso Kaskus Waigeo Dan Lapi-lapi Monceng Babi Banteng 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 Tembadau Adalah Spesies Terabat Kesekerapat Dengan Sapi Dan Ditemukan Di Berbagai Wilayah Asia Tenggara Ilmuwan Umumnya Membaginya Menjadi Tiga Spesies Banteng Jawa Banteng Indo Cina Dan Banteng Kalimantan Orang Hutan Merupakan Hewan Endemik Indonesia Mereka Termasuk Kedalam Kelompok Primata Bersama Dengan Monyet Kukang Tarsius Dan Mereka Biasanya Ditemukan Di Jantung Hutan Hujan Tropis Negara Indonesia Gajah Sumatera Adalah Salah Satu Subspesies Gajah Asia Nama Ilmiahnya Adalah Elepas Maximus Sumatranus Di Alam Bebas Gajah Sumatera Hanya Hidup Di Pulau Sumatera Saat Ini Kondisinya Sangat Mengkhawatirkan Dan Dikolongkan Dalam Daftar Merah IUCN Soal Nomor 19 Lapisan Pelindung Pada Daun Tumbuhan Yang Menginspirasi Pembuatan Lapisan Pengilacap Mobil Adalah A Floem B Cuticula C Endodermis Di Rambut Akar Dari Keempat Pilihan Tersebut Jawaban Yang Pain Tepat B Cuticula Silem Adalah Jaringan Pengangkut Tumbuhan Yang Berfungsi Untuk Mengangkut Air Garam Mineral Dari Akar Menyudahun Umumnya Silem Tersusun Atas Sel Mati Dan Dari Bahan Lignin Rambut Akar Merupakan Penjuluran Dari Epidermis Dimana Fungsinya Untuk Memperluas Daerah Penyerapan Air Dan Jat Makanan Cuticula Tumbuhan Adalah Lapisan Dinding Lapisan Pelindung Pada Seluruh Sistem Tajuk Bagian Tumbuhan Yang Berada Di Atas Tanah Tumbuhan Herba Yang Berfungsi Untuk Memperlambat Kehilangan Air Dari Daun Batang Bunga Buah Dan Biji Endodermis Merupakan Jaringan Yang Terdapat Pada Akar Endodermis Adalah Jaringan Yang Ginding Memiliki Pita Kaspari Dengan Sifat Anti Air Soal Soal Nomor 20 Monosodium Glutamat Atau MSG Memiliki Rasa Yang Khas Dan Dapat Membuat Makanan Menjadi Lebih Sedap Namun MSG Namun Penggunaan MSG Harus Dibatasi Bahkan Bahan Campuran Yang Dapat Digunakan Untuk Menggantikan MSG Adalah A. Garam Dan Asam B. Garam Dan Asam C. Gula Dan Garam D. Garam Dan Serpul Ada Dari Keempat Pilihan Tersebut Jawabannya C. Gula Dan Garam MSG Berfungsi Sebagai Penguat Rasa Sehingga Olahan Makanan Akan Memiliki Makan Rasa Yang Kurih Atau Umami Oke Demikianlah Pembahasan Soal Seputar Formasi Guru Sekolah Dasar Atau Guru Kelas Atau Guru SD Dengan Materi Ilmu Pengetahuan Alam Bagi Teman Teman Yang Bergabung Jangan Lupa Bagi Teman Teman Yang Sudah Subscribe Dan Sudah Mendukung Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Jangan Lupa Bunyikan Lonceng Untuk Mendapatkan Update Terbaru Dan Bagi Teman Teman Yang Merasa Video Ini Bermanfaat Dan Membantu Jangan Lupa Share Share Ke Teman Yang Lain Agar Video Ini Semakin Bermanfaat Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Sahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh